Suami anggota DPRD Kudus Jawa Tengah jadi korban aksi pengeroyakan pendukung calon KADES dalam gelaran pemilihan Kepala Desa pada Rabu 30 Maret 2022. Pengeroyakan ini dipicu seusai korban mengingatkan pendukung calon Kepala Desa agar tidak melakukan mobilisasi warga karena sudah ada kesepakatan bersama antar KADES. Akibat insiden itu, korban mengalami luka lebam harus menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadi Kudus. Dikutip dari Tribun Banyumas.com pada Rabu 30 Maret 2022, diketahui pemilihan Kepala Desa atau Pilkades ini dikelar di Undaan Lor, Undaan Kudus Jawa Tengah. Digabarkan korban bernama Muali berusia 54 tahun sekaligus suami seorang anggota DPRD Kudus dari fraksi PKS Umi Bariroh. Muali merupakan warga Gang 31 RT7 RW5 Undaan Lor, Kudus Jawa Tengah. Sementara itu, pengacara Muali, Amir Darmanto menyampaikan kondisi korban. Dia menjelaskan korban mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuh dan luka pada bagian kepala. Amir menuturkan awalnya korban hanya mengingatkan kepada pendukung calon Kepala Desa berinisial E untuk tidak melakukan mobilisasi warga. Namun, pria berinisial E tidak terima atas tengkuran tersebut. Kemudian pihaknya meminta korban menunjukkan bukti. Saat menunjukkan bukti di ponselnya, korban didorong dengan pelaku E yang juga mantan Kepala Desa. Akhirnya, rekan-rekan E juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Muali. Setelah pengobatan dan visum selesai, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus. Dijelaskan olehnya, terduga pelaku akan digugat menggunakan pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 170 tentang pengeroyokan. Akibatnya, pelaku juga terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, Ketua Panditia Pilkades Undaan Lor, yakni Rohwan, membenarkan adanya gesekan antara pendukung calon Kepala Desa. Namun, dia tidak mengetahui pemicu kerusuhan lantaran saat kejadian ia sedang berada di tempat pemungutan suara. Kendati demikian, secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Lor berjalan lancar. Atas kejadian tersebut, kasus main hakim sendiri itu tengah ditangani oleh Polres Kudus, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!